Puji Tuhan, saya mulai kembali keluarga yang selamat dan berjumpa lagi dengan saudara-saudara dalam keadaan baik-baik semua, dalam keadaan sejahtera dan sehat. Saya mengucap syukur kepada Tuhan dan saudara ini. Terima kasih atas doa-doa yang sudah menaikkan bagi kami, sehingga kami pergi pulang dengan sejahtera dan disana juga semua baik-baik saja. Ibu unda saya tetap mengingat saudara-saudara, dia tetap menyebutkan nama saudara masing-masing yang dia kenal, Pak Taufik, Susi, Jun, Jan selalu diingat. Ibu Kim juga diingat, Om Daniel, Tante Kim, Tante Kian, Tante Dina, Mami saya ingat semua dan dia bilang kirim salam bagi saudara-saudara. Ibu saya sudah berusia 93 tahun, tapi dia sehat, pikirannya terang, dia bisa bercanda, dia bisa berdebat dengan saudara-saudara kalau perlu, dan hanya lututnya saja yang lemah, dia jalan agak susah, tapi dia tetap berjalan, dia tidak mau diam. Ya, beri Tuhan atas semua berkata. Saudara-saudara, marilah bersama-sama dengan saya pada sore hari ini, kita membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian, pasal 21, ayat 14, sampai dengan ayat 19. Kejadian pasal 21, ayat 14, sampai dengan ayat 19, saya akan bacakan untuk kita sekalian. Keesokan harinya, pagi-pagi, Abraham mengambil roti serta sekir bat air, dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnya lah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar, dan mengembara di palang burun Bersheba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnya lah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyari. Ayat 17, Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya, kepadanya, Apakah yang kau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari empat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Ayat 19, Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Ayat 19, Marilah baca satu kali bersama-sama dengan saya. Ayat 19, Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Seperti tadi sudah saya katakan, tema tombah sore hari ini adalah sebuah doa, permohonan kepada Tuhan, Bukalah mataku, Tuhan. Bukalah mataku. Mungkin setara berpikir, apa perlunya doaku ini? Sebagian besar dari kita, kecuali sutari kita, mari kita masing-masing, masih mempunyai penglihatan yang baik. Tidak ada masalah pada daya penglihatan kita, bukan? Kita semua masih bisa melihat dengan baik. Mengapa kita berdoa, Bukalah mataku Tuhan. Bukalah mataku, Tuhan. Sudahlah. Memang, meskipun kita sama-sama dapat melihat, namun, belum tentu sama dengan cara pandang atau tanggapan kita terhadap suatu kenyataan yang sama. Maksud saya, kita masih-masih sore ini ada di sini. Kita berbakti bersama, melihat mimbar yang sama, mendengar firman yang sama, belum tentu cara pandang atau tanggapan kita sama. Sudahlah, Bukalah mataku Tuhan. Adalah sebuah permohonan agar kita memiliki suatu penglihatan seperti yang Tuhan kehendaki kita melihat. Orang melihat, belum tentu dia melihat yang Tuhan harapkan dia lihat. Oleh sebab itu, saya memilihkan ayat pengantar ibadah pada hari ini yang tadi kita baca bersama-sama dari Matus 13, Tuhan disperkata, berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab sesungguhnya banyak kami dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Di dalam ayat-ayat sebelum ayat ini, Tuhan disus berkata, ada orang yang melihat dan melihat, tetapi mereka tidak memahami mereka tidak menangkap sesuatu yang perlu mereka tangkap dari yang mereka lihat. Sudara-sudara, Tuhan mau kita mengerti bahwa diperlukan satu cara untuk melihat untuk dapat melihat secara tepat. Alkitab membuat banyak contoh-contoh kasus yang mengajarkan kita bahwa diperlukan sesuatu untuk dapat melihat secara tepat. Saya ambil contoh yang setelah sudah tahu kasus laporan para pengintai tanah kanaan. Jika mereka keluar dari Mesir, tidak lama kemudian mereka sampai di perbatasan dengan tanah yang Tuhan janjikan bagi mereka, yaitu tanah kanaan yang lipah susu dan madu. perjalanan mereka cuma mungkin satu jangka waktu yang singkat saja dari Mesir. Mereka sudah siap untuk masuk. Lalu Musa mengutus 12 orang untuk mematah-matahi tanah itu sebelum mereka masuk. Lalu kemudian 12 orang itu pulang membawa laporan. Dan kita tahu ceritanya. Ada 10 pengintai yang memberikan laporan bahwa tanah itu memang sunggur, makmur. Buktinya anggur saja sampai harus dipikul saking luar biasa randun berat dan beratnya. Hasil tanah itu bagus sekali. Tapi mereka berkata tapi kita jangan masuk ke sana. Karena apa? Karena bentengnya itu luar biasa tinggi dan kokoh. penduduknya seperti raksasa dan kita ini seperti belalang saja di depan mereka. Jangan masuk ke tanah itu. Bahaya sekali meskipun dia subur dan makmur. Tetapi ada dua orang yaitu Khaled dan Joshua mempunyai laporan yang lain. Karena mereka melihat dari sudut pandang yang berbeda. mereka berkata memang kota bentengnya tinggi dan kokoh. Penduduknya besar-besar seperti raksasa dibandingkan dengan kita. Tapi dua orang ini berkata tanah itu sudah diserahkan oleh Tuhan bagi kita untuk kita. Marilah kita masuk mengambilnya. Setelah dia 10 lawan 2 sama-sama melihat kondisi yang serupa tetapi kesimpulan yang diambil berbeda. Bukan. Lalu karena kondisi ini lalu 10 orang itu menghasut seluruh rakyat untuk merajam Joshua dan Khaled. Karena mereka merasa dua orang ini memberikan suatu informasi dan undangan imbawan yang membahayakan kita semua. Kita bakal mati konyol di sana. Lalu halayat ramai itu seluruh rakyat melawan Joshua dan Khaled. Tetapi Tuhan membela kedua orang. Dan gara-gara peristiwa tersebut alih-alih masuk ke dalam tanah perjanjian. Mereka malam menjalani eksodus yang lebih panjang lagi sampai 40 tahun tak kunjung henti mengembara di padang belantara. Lihat akibatnya karena melihat dari sudut pandang yang salah. Di perjanjian baru ada seorang wanita mencurahkan minyak wangi yang mahal untuk mengurapi Tuhan Yesus enam hari sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Judas melihat tindakan perempuan itu sebagai sebuah pemborosan. Dia ngedumel dan dia menegur perempuan itu. Sebaliknya Tuhan memuji wanita tersebut yang telah menggunakan kesempatan itu untuk menyiapkan pemakaman Tuhan. Dan setelah dia akibat cara melihat yang salah ini Judas akhirnya menggantung diri. Memang tidak langsung dari peristiwa tersebut. Selain maksud saya karena Judas matanya itu melihat kepada uang itulah orientasi dan cita-cita tujuan hidupnya maka gara-gara gila uang Judas akhirnya kecewa dan menggantung diri. Ada akibat yang parah karena cara melihat yang salah. Tuhan Yesus mengatakan mata kita adalah pelita tubuh kita. terang atau gelapnya kehidupan kita tergantung dari cara kita melihat dan berbahagialah bila mata kita dapat melihat seperti yang Tuhan kehendaki kita melihat. Karena ada orang sekali lagi Tuhan Yesus sudah katakan yang melihat dan melihat namun tidak kunjung memahami kebenaran. Sudara-sudara hari ini saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari kasus Haggar. Haggar adalah budak milik Sarah istri Abraham. Dia mengalami nasib yang buruk korban budaya gender yang tidak adil pada zaman itu. Singkat ceritanya sudah sudah tahu karena Sarah tidak kunjung dapat hamil lalu dia menggunakan budaya pada waktu itu budak perempuannya dia berikan kepada suaminya yaitu Abraham supaya kalau budak tersebut mengandung anaknya boleh diatas namai sebagai anak Sarah dan hal itu dipraktekan di dalam luar tersebut. Jadi kita melihat Haggar adalah korban budaya yang tidak baik. Dia diberalak diabuse istilah sekarang ditindas dan di dalam kisah ini dia dibuang diperlakukan semena-mena dan kemudian dia sekarang di padang belantara. Pasalnya adalah atau peristiwanya karena pada waktu itu Ishak sudah lahir di masa tua Sarah dan Abraham dan kemudian ketika hari Ishak disapih Abraham mengadakan perjamun besar dan pada hari ketika mereka begitu bergembira Sarah melihat Ismail anak yang dilahirkan oleh Haggar di dalam bahasa yang disini dikatakan main dengan Ishak ayat 9 dalam bahasa asli sebetulnya mempermainkan Ishak mengejek Ishak mengolok-olok Ishak lalu Sarah marah sekarang dia sudah punya anak kandung dan Sarah berkata kepada Abraham usirlah budak perkuan itu berserta dengan anaknya karena mereka tidak akan mendapat waris dalam keluarga kita dia anak budak Ismail tidak akan mendapat waris Abraham sebetulnya tidak suka melakukan hal ini bagaimanapun dia punya hati nurani kok enak saja seperti habis manis sepadi buang tetapi Allah berkata kepada Abraham laksanakanlah itu suruhlah Haggar dan Ismail pergi jadi kemudian kesokan paginya Abraham memberikan bekal kepada kedua orang ini ibu dan anak dan kemudian memberikan satu kangkong kulit berisi air untuk bekal di perjalanan tapi kemudian dia tahu satu kangkong air mana cukup untuk menempuh perjalanan di padang belakara yang ganas tersebut air habis dan kemudian kedua insang itu sekarang Haggar tidak tahan melihat anaknya yang mengak-menak kehausan dia pergi kira-kira sepamanah jauhnya itu cukup jauh saudara-saudara anak-anak kalau diluncurkan lalu Haggar pergi jauh supaya dia tidak melihat anaknya menghenguskan nafas terakhir lalu dia menangis disana dia menjerit kepada Tuhan lalu Tuhan menanggapi kita lihat dalam kasus ini perhatikan saudara Allah peduli kepada Haggar Allah menolong Haggar tetapi Allah menolong Haggar bukan dengan mujizat seperti definisi yang kita mengerti sekarang ini mujizat biasanya diartikan dalam tindakan Allah yang ajaib yang mengubah suatu keadaan yang mencelakakan menjadi suatu keadaan yang bahagiakan dengan suatu tindakan yang melampaui hukum alam tetapi Allah menolong Haggar bukan dengan membuat mujizat saudara perhatikan Allah tidak menciptakan sumber-sumber kehidupan pada saat itu dalam hal ini mata air yang mendarat sotak keluar di padang pasir itu untuk mencukupi kebutuhan Haggar dan Ismail bukan tetapi Allah menolong Haggar dengan membuka mata Haggar di dalam ayat 19 tadi katakan lalu Allah membuka mata Haggar sehingga ia melihat sebuah sumur jadi setelah perhatikan maksud saya di sini Allah bukan membuat satu mujizat mendadak menimbulkan satu sumur di sana tidak Allah membuka mata Haggar sehingga dia dapat melihat sumur yang sebelumnya dia tidak sadari keberadaannya dan dalam sekejam mata dunia yang sama yang tadi sebelumnya begitu kejam dan membuat Haggar dan Ismail tidak memiliki harapan sekarang terlihat sebagai tempat yang memberikan yang memberikan dan menopang kehidupan sumur itu bukan baru diadakan sumur itu sudah ada di situ entah sejak kapan mungkin sudah turun temurun sumur itu ada di sana tetapi Haggar tidak melihatnya dan sekarang karena Allah membukakan mata Haggar maka kenyataan pahit yang dialami dan dirita oleh Haggar ternyata bukanlah the end of the world untuk Haggar dan Ismail bukan akhir segala-galanya namun sebelum Allah membuka matanya dan mengarahkan untuk melihat dia melihat sumur itu Haggar memandang hidup dan dunianya hanya sebagai sebuah kesiasaan penuh kegetiran keputus asaan dan penderitaan belakang kalau Allah tidak membukakan mata Haggar tidak mustahil Haggar bisa melakukan tindakan neka dia bunuh diri dan mungkin sebelum dia bunuh diri dia membunuh anaknya terlebih dahulu lalu dia menghabisi nyawanya seperti terjadi beberapa kali kita tahu ada berita ayah membunuh segenap keluarga sebelum akhirnya dia membunuh diri karena mereka begitu putus asa mengharapi keadaan yang dianggapnya buntu karena mereka tidak melihat jalan keluar apapun bukalah mataku Tuhan itu adalah sebuah permohonan doa yang sangat penting agar saudara saya dalam menjalani kehidupan ini dalam segala keadaan kita boleh melihat seperti Tuhan melihat sehingga kita mempunyai perharapan bahkan memperoleh jalan keluar bagi setiap soal kita bukalah mataku Tuhan adalah sebuah doa yang membuat saya dan saudara selalu perlu sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan bahwa Tuhan di dalam semua pengajaran doktrin yang kita mengerti bukan cuma sekedar urusan keselamatan yang bersifat akhirat artinya bukan cuma untuk nanti dalam kekekalan sesudah kita menjalani dunia lalu Tuhan membeli kita keselamatan di sana tidak benar tetapi bukan cuma itu saudara-saudara dalam menjalani kehidupan kita sekarang dan disini dengan segala kemungkinannya termasuk kenyataan-kenyataan yang tidak sedap dan tidak nyaman kita membutuhkan suatu kemampuan untuk melihat seperti yang Tuhan lihat untuk apakah saudara-saudara menjadi seorang Kristen orang mengatakan kita adalah pemeluk agama Kristen untuk apakah kita memilih Kristen sebagai agama kita seorang rabi rabi zaman sekarang yang bernama Harold Hussner dia hidup di New York dia tulis beberapa buku dalam salah satu bukunya dia menulis satu hal seperti ini bahwa menurut rabi Kusner agama bukan sekedar kumpulan doktrin atau doa dan upacara tetapi sebetulnya agama dan seluruh pengajarannya terutama adalah mengajar cara untuk melihat agama menurut Kusner tidak mengubah fakta atau kenyataan mengenai dunia yang di dalamnya kita tinggal saya pikir untuk bagas-bagas tentu pernyataan dan filosofi Kusner ini ada benarnya saudara kita percaya kepada Tuhan Yesus kita menjadi seorang Kristen menjadi berikutnya dan keyakinan kita itu iman kita banyak kali tidak mengubah kenyataan-kenyataan kehidupan ada kalahnya meskipun kita seorang Kristen kita percaya kepada Tuhan Yesus kita pemeluk agama Kristen tetap saja kita bisa sakit kita bisa bangkrut kita bisa mengalami kenyataan meskipun kita berdoa kenyataan itu berangkali tidak berubah meskipun Tuhan mau menolong kita kenyataan itu tetap ada di sana seterusnya betul? tidak selalu Tuhan mengerjakan suatu mujizat yang mengubah kenyataan-kenyataan itu ada kalahnya Tuhan mengadakan mujizat lalu orang yang sakit parah yang sudah buntu jalannya tidak ada harapan sama sekali sembuh secara ajaib kebangkutan ekonomi bisa dipulihkannya dengan begitu luar biasa ada orang yang sudah terpuruk dengan ajaib dia bisa bangkit dan perekonomiannya pulih tetapi ada orang-orang bisa lainnya tetap saja terturuk namun iman dan kepercayaan kita dapat mengubah bukan kenyataan-kenyataan itu tapi cara kita menyikapi kenyataan-kenyataan tersebut dengan cara apa? dengan cara Allah membungkakan mata kita sehingga kita memiliki suatu pandangan lain dan meskipun keadaan tidak berubah kita dapat melihat sesuatu yang membuat kita tegak membuat kita kuat membuat kita semangat membuat kita tetap bersuka cita membuat kita bahkan menjadi berkat untuk orang lain ini terjadi di dalam banyak peristiwa Rasul Paulus berkata terpujilah Allah yang telah menghibur kami di dalam segala kesulitan kami dan melepaskan kami dengan cara yang sedikian rupa sehingga kami kemudian dapat menjadi penghiburan untuk orang-orang yang mengalami kesulitan yang sangat saudara-saudara tidak setiap 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 Rasul Paulus mengalami kerumputan dan kesulitan tetap di dalam setiap kesulitan Allah menghibur dia lalu Paulus melihat lain kali ada orang mengalami kesulitan yang sama dengan aku aku dapat memberikan penghiburan seperti aku dihibur meskipun kesulitanku tidak teratasi begitulah banyak kali dalam kehidupan kita boleh menjadi berkat untuk orang lain atau kita mengalami berkat dari orang lain karena meskipun mereka mengalami kesulitan namun karena mereka bisa melihat satu cara pandangin baru kita pun mendapatkan menghiburan setelah bisa mengunjungi seorang yang sakit parah bermaksud menghibur dia sebaliknya dari kita menghibur dia mungkin dia memberikan sesuatu inspirasi pada kita membuat kita bisa terenjung bukan mengeringkan air mata dia malah kita sendiri mengalirkan air mata air mata rasa terharu rasa syukur dan pencerahan yang baru membuat kita mengalami peningkatan perohanian yang lebih tinggi dari sebelumnya karena orang itu mempunyai sudut pandang yang baru sudah tahu seorang yang bernama Fik Kujicik dia dilahirkan dengan anggota tubuh yang sama sekali tidak lengkap tidak punya kedua belah lengan tidak punya kedua belah anggota kaki dia betul-betul maaf seperti lempar seperti guling yang berguling-guling di sana tetapi si Fik Kujicik ini berkata hidupku ini keadaanku ini adalah mujizat yang terbesar Allah bisa mengerjakan mujizat dengan menumbuhkan lengan dan kedua belah kakiku tapi Allah tidak mengerjakannya namun Fik berkata dia mengalami mujizat yang besar karena apa dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam matian dia mendengar injil dia percaya Kristus dan dia mendapatkan sebuah cita yang luar biasa dan lain-lain keadaan seperti itu dia berkata aku menjadi berjabat untuk banyak orang lain dia mempunyai satu sudut kelihatan yang berbeda kalau sebenarnya melihat video pelayanannya dia dengan begitu lincak loncat-loncat di panggung dia naik ke atas meja betul-betul seperti sebuah guling di sana tapi dia begitu bersemangat bersaksi memberitakan kebenaran memberikan banyak inspirasi pada orang lain dia menjalani kehidupan sehari-hari dengan begitu tabah tidak memerlukan bantuan dia membuka pintu sendiri membuka laci untuk mengambil sikat giginya dengan dengan lincah dia memberikan odol di atas sikat giginya dia mencuci giginya sendiri dia melakukan segala sesuatu karena kekuatan dari Tuhan karena dia melihat Tuhan dalam kehidupannya pria yang cacat seperti itu sekarang sudah menikah memiliki seorang istri yang cantik dan juga mempunyai anak ya begitu luar biasa karena dia melihat Tuhan tidak seperti orang lain melihat kehidupannya dia tidak putus asa kalau dia tidak melihat Tuhan saya yakin mungkin dia mau berdiri kalau dia tidak melihat Tuhan kalau dia tidak mendapatkan keluarga ayah ibu yang mengasihi Tuhan dan mengasihi dia kalau dia ada di nekisi Asia mungkin dia menjadi seorang pengemis meminta-minta sedekah minta belas kasihan tapi tidak minta belas kasihan karena apa saudara-saudara karena Tuhan sudah membuka mata dia melihat nilai kehidupan dia melihat Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita perlu mempunyai kelihatan seperti itu kita jauh lebih baik daripada orang yang caset itu tetapi apakah kita mempunyai kelihatan seperti pikku jisih melihat saudara-saudara oleh sebab itulah kita perlu berdoa Tuhan bukalah mata seperti kau membukakan mata agar sehingga dia keluar dari keputus asaannya keluar dari penderitaannya menjadi sebagai seorang pemenang yang mempunyai pengharapan dan suatu hidup yang bang begitulah kita perlu mempunyai terpenglihatan kita berdoa Tuhan bukakan mata saudara bagaimana kita melihat kehidupan kita saat lihat saya ambil contoh yang lain kalau saudara harus berolahraga bagaimana saudara melihat olahraga kalau saudara harus melakukan satu exercise saudara harus melakukan satu work out of the gym bagaimana saudara melihat itu apakah kita menganggap sebagai sesuatu yang membuang buang waktu saja atau justru sebagai sesuatu yang mendaya menggunakan waktu untuk memberikan manfaat kepada diri kita ada orang yang bilang wah aku sibuk tidak punya waktu untuk olahraga buang-buang waktu saja olahraga tapi ada orang lain mengatakan no aku mau memakai waktuku sedikit untuk olahraga sebab dia membuat aku kemudian lebih bugar dan mengerjakan banyak perkara lebih baik daripada menggunakan 24 jam semuanya untuk bekerja bagaimana kita kemudian melihat ibadat kita perlu menisikan waktu untuk berbakti untuk berdoa untuk membaca Alkitab apa kita ada waktu atau kita berkata aku tidak punya waktu untuk itu aku tidak mau buang-buang waktu untuk itu Rasul Polus berkata dalam surat Timotius kesalahan 4 dan 8 dia berkata latihan badani atau olahraga itu terbatas gunanya memang dia bermanfaat tetapi cuma sebatas untuk kehidupan jasmania yang sementara di dunia ini tetapi Allah berkata ibadah dibandingkan dengan olahraga ibadah itu adalah olahraga rohani berguna dalam segala hal karena dia mengandung janji baik untuk hidup sekarang ini maupun hidup yang akan datang jadi saudara saya mengambil bagian ini untuk kita melihat dengan cara panah yang baru ibadah apakah itu membuang-buang waktu atau menggunakan sedikit waktu untuk memberi manfaat yang besar daripada kita tidak melakukannya lalu kita dengan suka cita melakukannya kita tidak lagi malas-malasan untuk beribadah kita tidak malas-malasan berdoa kita gemar melakukannya kita suka seperti emas berperkata di dalam Allah aku tenang aku suka dekat dengan Allah karena di dalam Allah aku mendapatkan perlindungan Allah itu benteng hidupku karena apa dia mempunyai melihat yang baru dia melihat nilai dari mendekatkan diri kepada Allah ada ada dua orang anak muda beromba untuk menebang pohon masih mendapat satu bidang panah yang dipenuhi dengan pohon lalu mereka menembus perombaan siapa yang bisa menebang pohon lebih banyak di dalam satu jangka waktu yang ditentukan satu minggu katakan pemuda yang pertama dia bangun pagi-pagi dia bekerja dengan diam sekali dia mengayukkan kapaknya sepanjang hari dari pagi sampai matahari terbenam dan dia menebang banyak pohon pada hari itu pemuda yang kedua ini kalah dibandingkan yang pertama keesokan paginya pemuda yang pertama tadi bangun lebih pagi dia bekerja lebih keras tapi heran hari kedua dia tidak menebang pohon sebanyak hari pertama padahal dia bekerja lebih keras dia bangun lebih pagi pemuda yang kedua hari itu menebang lebih banyak dari hari pertama padahal dia menggunakan waktu yang lebih sedikit dari pemuda yang kedua dimana letak persoalannya mengapa pemuda yang kedua menggunakan waktu lebih sedikit menebang pohon karena pemuda yang kedua ini menggunakan sedikit waktu lain untuk mengasah mata kapaknya pemuda yang pertama kerja keras menggunakan waktu lebih banyak tenaga lebih besar tapi hasilnya lebih sedikit karena dia tidak mau buang buang waktu untuk mengasah kapak saudara-saudara pemuda yang kedua mempunyai hikmat dia mempunyai sesuatu tanda cara melihat yang berbeda memang aku menggunakan waktu sedikit lebih sedikit daripada yang pertama untuk menebang tapi aku menggunakan waktu lain untuk mengasah kapak kita pengkota mengatakan jika orang menebang dengan kapak yang tumpul dia harus memperbesar tenaga tapi hasil sedikit namun orang berhikmat mengambil waktu untuk mengasah kapak dan mengerjakan dengan tenaga lebih ringan hasil lebih besar saudara Alkitab seperti kata Rabbi Khusner tadi mengajar kita bukan cuma kebenaran-kebenaran mengenai sorja untuk hari yang akan datang tapi memberi kepada saudara dan saya ikmat membuat kita dapat melihat dengan sudut panah yang baru melihat seperti Allah melihat dan kita mau meneluti yang Allah perlihatkan kepada kita dan ketahui saudara dan yakinlah Anda akan mempunyai hasil lebih besar mempunyai hidup lebih berbahagia daripada orang-orang yang tidak memiliki penglihatan itu oleh sebab itu mari kita selalu berdoa Tuhan bukalah mataku supaya aku melihat seperti kau melihat amin saudara-saudara berdoa supaya minggu-minggu akan datang kita meneruskan serial ini dan kita mengkaji hal-hal apakah yang kita perlu minta Tuhan membuat kita dapat melihat dan kita berdoa selamat menikmati